Halo guys, saya Naga dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Sebelum kita lanjut ke video yang akan kita bahas nanti, ada baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung. Caranya mudah saja, teman-teman tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa semua mengucapkan terima kasih. Halo guys, balik lagi bersama Naga disini. Tentunya masih di channel Sonaga Gaming dan kita masih bermain game PUBG Mobile. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik lagi ya, seperti biasa ya. Disini saya akan memberikan 3 lokasi bug atau glitch yang teman-teman bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin ya. Oke, untuk bug dan glitch yang pertama, teman-teman bisa temukan lokasinya di jembatan antara Novo dengan Milta ya. Disini teman-teman bisa ngebegal ya, bisa ngebegal kendaraan dari arah Novo ataupun dari arah Milta ya. Syukur-syukur jika teman-teman bisa ngeratain beberapa musuh ataupun satu squad sekaligus. Dan di bug atau glitch yang kedua, teman-teman bisa temukan lokasinya di pinggiran pantai ya. Ntar saya akan tunjukkan videonya. Oke, yang ketiga saya akan memberikan tips dan trik di mana teman-teman bisa bermain di peta Erangel khususnya di event Frost Festival ya. Dan disini jika teman-teman bermain random, dan biasanya teman-teman random akan turun di seputaran Kastil S yang berada di peta ya. Di mana Kastil S itu sangat ramai sekali ya. Dan buat teman-teman yang mengantisipasi supaya nggak tusun, teman-teman bisa mengikuti trik yang akan saya berikan kali ini. Sebelum saya memulai video kali ini ya, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari channel ini ya. Jangan lupa like buat teman-teman yang suka video kali ini, dan tetap share atau berbagi ke teman-teman yang lain ya. Oke, jangan lupa untuk memberikan komentar jika ada pertanyaan atau yang lainnya seputar PUBG Mobile. Dan sekarang kita menuju lokasi trik yang pertama ya. Trik yang pertama ya, lokasinya berada di jembatan ya. Jembatan antara Milta dan juga Novo. Tapi teman-teman jangan lupa untuk booting dulu, untuk mendapatkan penjata dan juga perbekalan. Lalu ikuti langkah-langkah yang akan saya berikan di video kali ini, seperti ini teman-teman. Tinggal jalan, lalu jongkrok. Terus ngepron dan menuju ke tengah jembatan seperti ini. Di sini teman-teman tinggal buka inventaris ya. Lalu di situ teman-teman bisa lihat ada gunakan ski ataupun skateboard. Otomatis kita ngebug atau glitch seperti ini ya. Tekan lompat ataupun keluar dan teman-teman bisa melapatkan view seperti ini. Dan teman-teman bisa siap untuk ngebegal musuh seperti di video kali ini. Sampai jumpa di video kali ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, lokasi bug atau glitch yang kedua kita berada di pinggiran pantai ya. Di bagian farm ya. Kita bisa masuk di bag atau glitch yang ini teman-teman tinggal mendekat di meja ini. Lalu tekan pukul dan lompat ya. Otomatis teman-teman akan masuk ke dalam bug glitch di bawah ini. Dan di sini sangat tinggi ya teman-teman. Teman-teman akan berkurang darahnya sekitar 90% dan tersisa 10%. Usahakan teman-teman untuk membawa perbekalan seperti medkit, peel dan juga minuman. Dan kita siap untuk ngeprank musuh ataupun camper di sini ya. Di bug atau glitch yang kedua ini ya. Teman-teman bisa camper di sini sambil menunggu musuh ya di antara pocingki dan farm ya. Lokasi yang kedua. Dan di sini teman-teman bisa gunakan bom ya. Kalau senjata sepertinya nggak bisa. Jika lemparannya tepat otomatis dia akan mati ya. Dan jika kita menggunakan bom asap. Bom asap itu akan keluar di atas ya. Jika teman-teman ingin keluar dari bug ini. Teman-teman tinggal lompat atau maju aja ke depan. Dan otomatis teman-teman akan berada di atas ya. Di atas tanah lagi bukan di bawah bug seperti ini. Oke lokasi yang ketiga. Kita bermain di peta Erangel. Khususnya Event Frost Festival ya. Di sini saya bermain random. Dan kita akan turun di Castile Ace ya. Di mana banyaknya teman-teman. Banyaknya pemain atau player banyak sekali di sini. Dan juga beberapa looting-an. Jika teman-teman antisipasi tusun. Teman-teman tinggal lompat aja ke laut. Seperti yang saya akan tunjukkan di video kali ini ya. Nah teman-teman tinggal terjun aja ke laut seperti ini. Jika teman-teman mengantisipasi tusun ya. Biasanya kita bermain random. Satu squad full 4 orang. Dan mereka barbar. Dan jika teman-teman mengantisipasi payang gak tusun. Teman-teman tinggal lompat ke dalam air seperti ini ya. Lalu menyelam ke dalam. Untuk sampai ke tengah atau di bawah Castile Ace. Oke kita masuk melewati Ace. Seperti ini. Ikuti saya langkah seperti yang saya berikan kali ini. Dan otomatis teman-teman bisa lihat view ya. Yang ada di istana Ace di bawah ini. Teman-teman udah masuk ke dalam bug atau glitch ya. Di bawah istana Ace ya. Teman-teman tinggal berenang dan maju aja ke tengah-tengah. Jangan sampai teman-teman kehabisan nafas ya. Karena belum looting. Naik aja terus sampai di atas seperti ini. Oke. Dari kita tinggal sedikit. Dan kita sudah berada di bawah Castile Ace ya. Di sini walaupun ada musuh di atas mereka gak tahu kita ada di bawah ya. Kalaupun di peta ada step atau jejak kaki. Mereka gak akan bisa melihat kita seperti ini. Seperti teman-teman lihat di atas ada layar lain atau musuh. Mereka gak bisa melihat kita ya. Seperti ini. Oke. Saya akan menunggu mereka pergi ya. Baru saya bisa naik looting. Anjir ada orang dong. Siapa nih? Halo bro. Eh. Kita aktifkan dulu ya suaranya. Bersama ada dengaran. Halo bro. Halo bro. Bro. Where are you from? I'm from Indonesia bro. Oke oke. Bro. Team up. Team up. With team up. Oke. Oke oke oke. Bro. Halo bro. Bro. Where you come from bro? India or Pakistan bro? Halo bro. You don't have any teammates? No, no, no. No, I don't. Oke. Have you come from. Do you come from now? Oh no, no. No, no. We can all be Mohs. No, no, no. No, no, no. Hmm. It's not. No, no, no. oke oke but your friend dead bro bro hello bro your friend come on ok bro don't go up bro we don't have any weapon bro wait 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 bro not you hey stop why are you why are you why are you hello bro where you come from bro hello india or pakistan bro let them go bro and we are we upstairs bro oke ternyata disini ada player lain ya yang kepingin timing dengan kita kita ikuti aja ya maunya ya bro halo bro where you come from bro you are stuck oke jam jam bro you must jump and oke 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 bro where is the enemy they are gone i think i think he will be here wait 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 for me i take off my clothes shirt hey bro 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 yes bro yes bro yes you kill me bro uh bro you kill me i need to no 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 you are tingning bro you kill me kill me kill me you are tending don't forget that no 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 bro please 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 bro hey bro i will give you � why shall i kill you bro you kill me i will give you okay 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 Tidak, 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 kamu dan saya timming, bro. Ingat itu. Oke, oke, oke. Kita bermain bersama. Tapi jangan marah, bro. Jangan marah dengan saya. Maaf, 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 maaf. Maaf tentang itu. Tolong, maafkan saya. Itu teman kita yang tadi bunuh, bro. Mungkin temannya menunggu di lobby. Oke, cukup sekian ya. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang ya. Dengan tips atau track yang lain lagi di Game PUBG Mobile. Dan sampai berjumpa lagi di video yang akan datang.